Halo teman-teman, kembali lagi di channel Energi Surya Pada pagi hari ini kita akan coba sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang ingin membeli wagon AGS Ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman ya dalam membeli karimun wagon AGS So far mobil karimun AGS ini sangat enak banget teman-teman ya Kita langsung saja, apa saja syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum Anda membeli karimun wagon AGS Kita mulai Ya, syarat pertama teman-teman, pastikan teman-teman ngecek di pintu depan kanannya Pada saat Anda buka pintu depan kanan, pastikan ada suara pompanya Ya, akan ada suara pompa sedikit, seperti itu ya Pastikan itu ada suara pompanya teman-teman ya Kalau tidak ada suara pompanya, pastikan Anda coba berulang kali Kalau memang tidak suara pompanya, tinggalkan ya Itu syarat pertama, mudah bukan? Untuk syarat kedua, gampang saja teman-teman Teman-teman wajib mengecek semua indikator yang ada di meter klasternya teman-teman Yang pertama, pastikan tombol lambang ini mati beberapa saat setelah di stutter Maaf, beberapa saat setelah di on-kan teman-teman ya Apabila sudah seperti ini, teman-teman wajib men-stutter mobilnya Nah, stutter mobilnya teman-teman wajib menginjak rim Itu teman-teman ya Lihat indikatornya, semua normal Kalau sudah semua normal, teman-teman coba nyalakan AC-nya Apabila nyalakan AC-nya, RFM-nya stabil Fix, ya Syarat kedua, sudah mendekati teman-teman ya Seperti itu Lanjut, syarat ketiga teman-teman Teman-teman wajib melihat di bidang aktuatornya Berapa hal yang teman-teman harus perhatikan Pertama, pastikan aktuatornya tidak ada yang bocor Ini, di tempat koplingnya ini teman-teman ya Tali kopling ini pastikan bagus ya Terus, di sekitar aktuator tidak ada kebocoran Teman-teman wajib melakukan agak teliti di sini Jangan sampai aktuatornya bocor Gitu teman-teman ya Nah, di sini aktuatornya Kalau ada kebocoran, ada dua hal teman-teman Bisa jadi karena pemakaian Atau yang ketiga, dia pernah ganti oli di luar mungkin ya teman-teman ya Syaratnya ganti oli AGS Ada dua, oli itu akan diganti apabila pertama berkurang Kedua atau, kedua itu Atau olinya keruh teman-teman Ini olinya masih baik-baik saja teman-teman ya Masih bisa dipakai Itu untuk syarat yang ketiga Syarat terakhir, yang keempat teman-teman ya Pastikan teman-teman ada di balik ke mudi pertama ya Teman-teman pastikan untuk memindahkan transmisinya ke posisi R Setelah di posisi R, teman-teman coba Lepas parking brake, lalu lepas remnya Pastikan mobil mau mundur tanpa harus digas Itu teman-teman ya Begitu juga untuk Majunya Apabila dilepas remnya Rem kakinya, maka mobil akan maju dengan sendirinya Pastikan seperti itu teman-teman Kalau semua ini sudah teman-teman pastikan semuanya aman Saya yakin WG&AGS Anda Akan aman Dan Anda 80% Harusnya meminang mobil tersebut Untuk lebih pastinya Teman-teman bawa jalan mobilnya Itu untuk lebih pastinya Bawa jalan, pindahkan Transmisi ke D Atau ke manual Coba selalu satu Ya Itu aja mungkin Empat hal yang perlu diperhatikan Plus satunya tadi Anda menggunakan mobilnya Mengendari mobilnya teman-teman ya Yang bisa saya bagikan sebagai user WG&AGS teman-teman ya Semoga mendapatkan WG&AGS yang sehat Ya Terima kasih Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah Sampai jumpa kembali Terima kasih